Cara Post di WordPress Setelah membuat blog, tentunya kamu ingin mengisi blog dengan tulisan kamu. Sekarang saatnya kita mengenal interface WordPress sambil memposting artikel perdana. Begini caranya. Yang pertama, kita buka www.wordpress.com Nah, maka kita akan mendapatkan interface seperti ini. Lalu, pada sebelah kiri atas, disini ada username dan password. Kita masukkan username dan password untuk melakukan login. Ya, seperti ini. Kita klik login setelah memasukkan username dan password. Ya, lalu setelah kita login, kita akan mendapatkan tampilan interface seperti ini. Nah, sekarang mari kita lakukan posting perdana. Caranya mudah. Yang pertama, kita klik dashboard disini. Ya, setelah kita klik dashboard, disini kita akan mendapatkan tampilan seperti ini. Pada sebelah kanan, disini ada kategori tulis cepat atau quick press. Pada form ini, kita juga bisa melihat disini ada kolom judul atau title. Disini ada kolom konten atau isi. Disini ada kolom tag. Nah, jika kamu khawatir postingan yang kamu buat hilang sebelum dipublish, kamu bisa menyimpan naskah dengan cara mengklik tombol simpan naskah atau save drop. Atau apabila kamu ingin mengulang semuanya dari awal, kamu cukup menekan tombol reset atau set ulang. Dan apabila judul sudah kamu buat, konten sudah kamu tulis, dan tag yang sudah kamu tulis, kamu bisa mempublish dengan cara menekan tombol biru yang bertuliskan, terbitkan, atau publish disini. Ada pun cara lain untuk post di wordpress, yaitu kita klik disini ada tombol tulisan. Nah, setelah kita klik tombol tulisan, kita akan mendapatkan tampilan seperti ini. Lalu kita klik add new disini. Setelah kita klik add new, disini akan muncul banyak sekali tools. Yang pertama, ini adalah tools yang digunakan untuk memunculkan tools tersembunyi, seperti ini. Yang kedua, disini adalah tools yang menunjukkan tulisan HTML, persis seperti blogger. Kamu bisa mengedit HTML untuk artikel yang nanti kamu akan publikasikan. Di sini, ya, ini ada kategori visual, dan disini ada kategori HTML. Yang ketiga adalah kolom di mana kamu bisa mengetik judul postinganmu disini. Yang keempat, ini adalah kotak pengaturan posting berhubungan dengan publikasi artikel. Di menu tersebut, kamu bisa mempublikasikan artikel, menyimpannya sebagai draft, melihat preview, mengatur privasi artikel, bahkan mengatur tanggal terbit artikel. Tools ini yang tidak dimiliki oleh blogger atau yang biasa disebut blogspot. Yang kelima adalah kotak penambahan tag berfungsi memberikan tag pada artikel. Inilah bedanya blogger dengan WordPress, karena artikel di blogger hanya bisa diisi di tag, atau istilahnya kategori di blogger, sedangkan di WordPress, kamu bisa memberikan kategori lalu tag. Ini sangat membantu pembaca blog kita untuk mencari artikel. Nah, yang keenam, ini adalah kotak penambahan kategori disini. Kamu bisa membuat kategori untuk membedakan jenis artikelmu di WordPress. Tools yang ketujuh adalah menunjukkan sebuah form bernama form accept. Kadang jarang digunakan oleh seorang blogger, gunanya untuk beri-beri sedikit gambaran terhadap postingan yang telah kamu publikasikan. Jika kamu kosongkan bagian ini, WordPress akan mengambil 40 kata pertama untuk dijadikan accept. Tetapi, jika kamu menginginkan form ini terisi, isilah dengan beberapa kata kesimpulan dari postingan. Accept sangat berguna agar blogmu terlihat bersahabat dengan mesin pencari. Nah, disini ada form trackback atau kirim lacak balik, berfungsi memberitahukan postingan kita ke blog orang lain yang memiliki postingan sama dengan kita. Ini hampir mirip dengan tukar post link, namun sistemnya otomatis. Kembali ke cara postingan, ketikan isi postingan di kotak besar, disini. Kamu bisa mengisi postingan kamu disini. Kamu bisa mengatur jenis paragraf disini, warna font disini, ataupun jenis font disini. Nah, misalnya kita isi disini cara... Cara mudah ngeblok disini, dan disini kita coba isi sebuah tulisan disini. Nah, setelah kamu mengisi tulisan disini, kita bisa melihat previewnya dengan mengklik tombol disini, yaitu tombol pratampil atau tombol preview. Ya, seperti ini, teman-teman. Jadi nanti kira-kira preview dari tulisan kamu akan seperti ini. Jika sudah, klik tombol biru dengan tulisan terbitkan atau publish, dan sekarang postinganmu sudah bisa dibaca banyak orang.